Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Oki Tiatun channel Oke TV apa teman-teman kali ini saya akan berkunjung ke rumah teman saya teman-teman ya itu sama penyuka reptil temen-temen ya Oke ini saya lagi di perjalanan kemudian ikuti terus di channel Oke TV selamat menyaksikan hai 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 selamat menikmati 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 saya takut saya takut ini saya takut saya takut ini ular kadut ular kadut ular kadut siang? siang ya? ketemu di jalan atau di mana? jalan ini termasuk ini termasuk cobra jawa teman-teman ya kulitnya hitam semua jadi sisik di punggungnya hitam semua ada garis-garis putih juga ya? baris-garis putihnya terlihat terlihat kalau dia lagi panik oh iya kalau king cobra itu itu penglihatannya kurang itu penglihatannya kurang jelas teman-teman ya jadi hanya gerakan saja kalau beda dengan boiga ya kalau boiga itu tajam kalau ini ini hanya pergerakan saja teman-teman ya ini lebih tinggi ya lebih tinggi lagi habis paru badannya habis paru badannya ini sama aja kayak ular tudung teman-teman ya jadi di samping kanan-kiri ini kepalanya itu melebarkan tudungnya teman-teman jadi ini menandakan siap siaga teman-teman ya jadi ketika mulai teransam ini seperti ini ya jenis king cobra kemudian cobra sama cuman ini tidak menyemburkan bisa teman-teman ya kalau cobra dia menyemburkan besar tapi ini enggak ya terus kemudian perbedaannya antara cobra dengan king cobra itu cobra itu hanya sekitar satu meter dua meter teman-teman tapi kalau ini sampai lima atau sampai enam meter teman-teman ini lebih panjang king itu artinya raja ya teman-teman ya jadi ini makannya ular lagi makanannya ular lagi gitu ini termasuk paling tinggi di apa namanya di populasinya ya pemakan ular teman-teman ini bisa makin tinggi lagi teman-teman ya oh sangat cantik teman-teman ya ini 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 kira-kira berapa meteran paling kurang lebih satu meter satu meteran ya penuh satu meteran masih kainak ini ini jangan ditiru teman-teman ya ini adegan berbahaya teman-teman ya atau tiang lah aku udah nanya kalau king cobra itu teman-teman ya di atas kepalanya itu bentuk garis-garis teman-teman jadi garis-garis kotak-kotak gitu kan membentuk garis guratan-guratan ini sama halnya seperti saya sudah pernah ambil konten sansa patola teman-teman atau sansa permata itu hampir sama dengan kepalanya ini guratannya videonya ada di sini ya itu sansa permata atau sansa patola itu dari Papua teman-teman dan ini beda ini kobra teman-teman ya ini dari Jawa kita masih di Kabupaten Cilasap ya ya masih di Kabupaten Cilasap teman-teman ini adegan berbahaya teman-teman jangan samit duduk ini perdana teman-teman di OKTV ya cantik sekali teman-teman ini sudah dikasih makanan sudah kasih apa tikus kecil oh tikus kecil juga mau ya ya jadi selain ular makanan non ini makanan utamanya ular lagi tikus juga mau teman-teman ya tapi juga ada suaranya tapi juga ada suaranya ayo OKTV pegang hehehe 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 ini jangan ditengah teman-teman ya ini ada bandu bayi teman-teman ini buh wooo ini ya teman-teman dari dekat teman-teman tadi ini kalau panik keluar garis-garis putih kalau panik ya teman-teman kalau panik keluar garis-garis putih itu juga Wow ini habis pup ya tadi pulang kalau kalau stress ini pasti dia BAB teman-teman mengeluarkan kotoran ya nih nih kepalanya temen-temen tuh udah fokus Oke ini satu meternya satu meternya segitu luar biasa oke hai 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 udah aman udah di wadah jadi pegang oke iya teman-teman saya juga nih dari pesari ya Oh ya itu ah apa perjubahan saya dengan Ang Wisno ya menemukan King Cobra ini masih King Cobra Jawa ya tadi yang Ang Wisno lakukan saya belum pernah saya takut karena saya hanya apa ular kolobir saja yang tidak berbisa atau berbisa menengah saya tadi wangsa dan lain-lain itu ya perjubahan saya dengan Ang Wisno ya bagus banget ini cantik sekali teman-teman masih baby ya itu jangan lupa subscribe like comment yang bagus-bagus supaya channel saya bisa pegang bisa berkembang teman-teman oke itu yang bisa saya sampaikan saya sampaikan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai